Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to ZipTV channel Di video kali ini Aku mau share Tentang Cara membuat handle Handle dompet ya lebih tepatnya Pakai motif Tunisian stitch Yang dibutuhin Hanya handle atau kait Seperti ini Sebenernya ini udah banyak Dibahas sama teman-teman rajuters yang lain Tapi kali ini Saya juga mau bahas Disini karena ini masih Merupakan Satu series atau lanjutan dari tutorial sebelumnya Yang saya bahas tentang membuat amigurumi Strawberry Karena untuk video selanjutnya Saya akan membuat project Dompet Motif strawberry Nah itu Jadi masih satu Satu series gitu Jadi untuk kali ini saya akan buat tutorial untuk buat handle nya Saya pisah-pisah supaya teman-teman juga Nggak bingung gitu nanti Oke lanjut Kita mulai aja cara membuatnya Yang pertama Yang pertama sisakan dulu Benang rajutnya sepanjang ini Kira-kira 10 cm Kita buat motif awalnya Atau simpul awal Karena kita akan membuat Ukurannya sebesar dari Kait ini kurang lebih segini Maka ini teman-teman Sesuaikan aja Jumlah tusuk rantainya Oke Satu Dua Tiga Dan empat Disini saya membuat empat Karena disesuaikan dengan Kait ini Seperti ini Kalau teman-teman Pakai kait yang lebih besar Tentu saja ini Tali rantainya Ditambah Gitu Jadi Optional aja Terserah teman-teman Mau bikinnya Besarnya seberapa Oke Ini lanjut Kita Setelah sampai sini Kita tusuk di Lubang kedua Seperti ini Kita ambil benang Ini kita tahan Tusuk lagi di lubang berikutnya Ambil benang Dan tahan Yang terakhir Kita lakukan Cara yang sama Tusuk Dan Ditahan Oke Sekarang kita sudah punya Empat lilitan benang Di hakpen Seperti ini Seperti ini Selanjutnya Kita ambil benang Kita keluarkan dulu Satu Ambil benang lagi Kita keluarkan Dua Ambil benang lagi Kita keluarkan Dua Ambil benang lagi Kita keluarkan Dua Oke Sampai disini Ini sudah Masuk ke baris berikutnya Ini kita tusuk lagi Disini Disini Di dua benang ini ya Teman-teman bisa lihat Ini dan ini Kita tusuk Kita keluarkan Tahan Satu Tusuk lagi Tahan Tiga Dan ini yang bagian terakhir Tahan Dan empat Oke Seperti ini Sudah Selanjutnya Kita tetap Dengan cara yang sama Kita keluarkan dulu Satu Berikutnya Dua Berikutnya Dua Dan sampai yang terakhir Dua Jadi kalau teman-teman Misalnya Buat Dengan Enam Atau Tujuh Cara kerjanya Tetap sama Di bagian awal Kita keluarkan dulu Satu Baru selanjutnya Dua 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 Sampai Habis Seperti itu Jadi ini hanya Menjelaskan Cara kerjanya Seperti itu Dan tetap Mengambil Yaitu Dua benang ini Seperti ini Kita ambil Dua Keluarkan Tusuk lagi Di dua benang Ambil Keluarkan Seperti itu Jadi ini tetap Berlaku Untuk Besarnya Tali Atau rajutan Yang teman-teman Mau bikin Oke Untuk panjangnya Juga terserah Disesuaikan Dengan keinginan Teman-teman Kalau Ini Untuk handle Handle dompet Bisa Untuk Tali panjang Tas Selempang Gitu juga bisa Jadi Panjangnya Disesuaikan Namun Cara kerjanya Seperti ini Oke Kalau teman-teman Sudah Maksud Tinggal praktek Dan Kerjakan Sesuai project Yang teman-teman punya Oke Ini Bagian Rajutannya Sudah sampai Sepanjang ini Saya akan Membuat Handlenya Sepanjang ini Ini kita Tekuk Jadi dua Seperti ini Ini kalau Di tangan Ini bisa Masuk Seperti ini Oke ya Selanjutnya Ini tinggal Kita Sambung Selanjutannya Ini tinggal Kita Slip Stitch Slip Stitch Lagi Sampai Terakhir Baru Kita Potong Seperti ini Kita potong Dan tinggal Dirapikan Oke Ini Sudah Seperti ini Nah Ini Sisa Benang Ini Kita Gunakan Untuk Menjahit Ke Bagian Besinya Seperti ini Oke Kita Ambil Dulu Jarumnya Ini Kita Jahit Semua Bagiannya Ini Sampai Ke Bagian Sini Baru Tinggal Kita Rapikan Dibakar Oke Ini Bagian Handlenya Sudah Rapi Seperti ini Semua Bagiannya Sudah Terikat Seperti ini Nah Ini Bagian Terakhir Yaitu Kita Mematikan Benangnya Di dalam Dari Rajutannya Seperti ini Ini Tinggal Kita Potong Dan Ini Kita Bakar Oke Sampai Sini Sudah Selesai Tapi Kalau Teman-teman Punya Yang Seperti Ini 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 Bisa Digunakan Supaya Lebih Kuat Dan Juga Sebagai Pemanis Seperti ini Saya Mau Pasang Disini Kita Pasang Nah Ini Tinggal Kita Toko Pakai Tang Oke Sudah Kuat Seperti ini Jadi Tidak Tidak Bakal Kebuka Dan Tadi Sisa-sisa Benang Tadi Di dalam Sini Jadi Kelihatan Lebih Rapi Dan Tentu Aja Ini Bisa Kelihatan Lebih Mewah Gitu Kan Terima kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Nonton Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Comment Dan Nantikan Video-video Berikutnya Dadah Dadah Sini Tidak Terima Tidak Tetang